Kepadatan di Taman Impian Jaya Ancol hingga sore ini masih terjadi. Pihak pengelola Ancol membuat rekayasa lalu lintas agar kepadatan dapat terurai. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan kami, Gadis Bianca Gadis, apa rekayasa lalu lintas yang diterapkan di sana untuk mengatasi kepadatan pengunjung. Zekiya, untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas yang selalu terjadi di Taman Impian Jaya Ancol di masa libur natal dan juga tahun baru seperti saat ini, pihak pengelola melakukan rekayasa lalu lintas berupa kantung-kantung parkir. Sebenarnya kantung-kantung parkir yang diterapkan hari ini merupakan simulasi dari penerapan rekayasa lalu lintas yang akan dilakukan pada 31 Desember mendatang, jelang tahun baru 2016. Sehingga kepadatan masih sangat terlihat di belakang saya, meskipun pengalihan arus lalu lintas dan juga penutupan beberapa jalur sudah dilakukan. Menurut pengelola pihak Taman Impian Jaya Ancol, kepadatan pengunjung hari ini hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Barat tadi sudah mencapai 70.000 pengunjung. Dengan target hingga malam nanti sebanyak 120.000 pengunjung. Dan dengan kantung-kantung parkir ini nantinya tanggal 31 Desember, mobil-mobil kendaraan pribadi dari para pengunjung tidak akan melintas di jalur-jalur utama, melainkan hanya akan disediakan 145 bus yang akan mengantar para pengunjung menuju venue-venue tempat wisata. Kantung-kantung parkir yang disediakan pihak pengelola untuk para pengunjung yang membawa kendaraan berupa mobil dan juga motor ini disediakan di sisi barat area Taman Impian Jaya Ancol, sisi selatan, sisi timur, dan juga sisi tengah area Taman Impian Jaya Ancol. Kantung-kantung parkir yang kiranya ini akan menampung sekitar 15.000 mobil dan juga 30.000 motor ini diharapkan dapat mengurai kepadatan arus lalu lintas di Taman Impian Jaya Ancol yang selalu terjadi setiap musim libur natal dan juga tahun baru. Dan nantinya ini jalur tengah atau jalur utama dari Taman Impian Jaya Ancol hanya akan dilintasi oleh bus warawiri yang akan mengangkut para pengunjung dan para pengunjung juga harus rela berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk mengelilingi areal Taman Impian Jaya Ancol yang kira-kira ini seluas 500 hektare. Demikian Zakiya dari Taman Impian Jaya Ancol, kembali ke studio. Baik, terima kasih Gadis Bianca atas informasinya.